Aku masih bisa spread lo mau liat. Salto masih bisa spread. Jangan, jangan, jangan disini. Red nail disini bisa liat. Jangan, jangan. Ini ga ada mata. Sayang bisa lo aku. Fans ku ga kuat. Mereka ga siap untuk menerima hal seperti itu. Aku masih bisa kaki ke atas. Bener. FRIZIS! Haiii! Sekarang di segmennya namanya Bim Celeb Bim. Oke apa tuh? Maksudnya tuh Bim itu kan kalo sulap kan Bim salah Bim. Ya. Jadi Bim Celeb Bim. Tapi kan aku bukan Celeb. Kamu kan Celebgram dulunya. Sekarang juga Celeb Youtube. Ya udah deh. Jadi kamu aku anggap seleb. Oke lah boleh. Kalo bukan seleb, ya seleb caplang. Oke. Jadi gini ya Cis. Joks orang tua. Bingung mau ketawa atau engga. Kan saya orang tua. Aku masih muda. Bentar lagi jadi orang tua. Iya bener. Oh iya bener guys. Nanti aku mau punya anak doain ya. Oke Cis. Permanen seperti ini. Ya. Oke gang. Jadi di Bim Celebib ini sebenernya. Aku akan main sulap sekali sama kamu. Oke. Nanti aku ajarin setelah itu kamu perform. Depan suami aku. Ya suami kamu. Nah liat ya. Jadi permainnya gini. Kamu ikutin aku. Harus diikutin. Ya. Taruh si tisunya seperti ini dengan tangan seperti ini. Ya. Udah. Jadi ada ujungnya ya. Ya. Kemudian kamu digulung-gulung ini. Digulung. Digulung. Gulung. Udah. Udah. Setelah itu ujungnya disompek. Udah. Sudah. Siannya. Aku masih ada lisain disini? Karena dijepit banget sampai ya. Ya kan. Sudah. Ini taruh dikantong. Ya. Lemainnya sulapnya adalah. Kita kopi. Oke tahan dulu rahasianya, sekarang kita ngobrol dulu yuk sama Rian. Baik lagi nih, sekarang udah ketemu deh sama suaminya Riches yang tadi diomong-omongin. Hah ngomongin apa? Engga. Emang gak panas di luar diomongin tadi. Kuping saya panas. Emang kamu di luar kan kamu di hati aku terus. Aduh ya Allah, meleleh sayang. Gak ada yang mau ngobrol sama gue apa ya ini mereka. Akhirnya gue ngerasain deh kadang-kadang kalo misalnya ada orang itu gue lagi, berapa lamanya sama istri gue kan suka mirip-mirip gitu juga kan. Iya. Contohnya gimana bang? Mirip-mirip? Kayak kelas dua gitu sama. Gitu lah. Rame tuh. Rame tuh. Gue pengen lepon mini gue video call kali ya. Video callnya kali ya. Gitu. Iya, iya. Oh iya. Aku juga bisa. Itu serem om. Eh om lagi bang. Tuh kan. Dia tadi udah latihan bang 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 bang. Begitu udah di. Oke on cam. Apa aja lah. Apa aja lah. Terus ya kayak kayaknya lu tuh kayak kekeh gitu. Kekeh. Bisa dibilang waktu dari mulai ngasih gift, ngasih hadiah ke Ricis. Terus sampai akhirnya jadi tour guide ya kan. Iya. Terus sempet dicuekin juga lagi kan. Dipisah mobil. Bener. Oh di cerita juga yang di bandara. Udah. Sampai akhirnya katanya Ricis juga di hari terakhir waktu pas Ricis di Aceh. Terus lu memutuskan untuk ngomong Moserus nih. Iya. Niatanya ditolak. Bener. Bener. Terus dibilang katanya kalau misalnya Moserus ke Jakarta. Iya. Dan itu nggak sampai pikir dia bakal bilang kayak gitu. Berarti kan dia. Oh berarti ini memang nih ada niat baik juga gitu. Iya. Bukan nolak maksudnya los kontak atau apa. Maksudnya bersambut gayung. Gak cuman bertepuk sebelah tangan gitu. Iya bener. Tapi maunya nih ini anak yang lebih serius. Iya. Jadi kayak. Ya istilahnya juga wajar lah perempuan pengen. Pengen gini kan. Lalu lu ngomong serius buktiin dong gitu kan. Ternyata akhirnya melentung juga. Berarti serius. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagian sekarang orang ngomong suka, ngomong sayang sama semua orang bisa. Bener. Langkahnya nggak semua orang bisa. Bener. Itu setuju loh. Setuju banget. Karena pada saat kalau ngomong serius di mulut gampang ya kan. Kalau kita bicara ah gue mau serius sama lo bisa nih. Gue serius ya tenang aja. Bicara itu lidah itu makanya dibilang lidah itu nggak bertulang. Tapi ya buktiin aja. Iya. Kalau bukan serius tunjukin. Jangan di omongan doang. Ternyata Rian telah menunjukkan. Iya. Lalu pindah ke Jakarta waktu itu langsung. Setelah itu langsung. Aku juga nyari-nyari dulu kerjaan di Jakarta nih. Nyari kerjaan di Jakarta juga. Mungkin kalau istri ada link waktu itu. Ada link juga. Tapi setelah itu ada masukan nih. Masukan dari mbak-mbaknya juga. Dari kakaknya. Coba deh aktifin Instagram ini tuh. Yaudah disitulah mulai bermula sampai alhamdulillah sekarang. Karena kan sebelumnya dia emang udah entertain 2008. 2009. Eh 2009. Disana di Aceh? Disini. Terus aku balik. Baliklah ke Aceh. Kan sayang kan. Jadi pas udah dia pindah kesini dia bingung. Mungkin salah satu pertimbangan yang lain adalah. Kalaupun pindah. Oke lah mungkin menikah tujuannya. Tapi apa yang akan dilakukan untuk menghidupi keluarga. Maksudnya gitu. Jadi ini maksudnya kita bisa bangun lagi yang udah pernah kamu bangun dulu gitu. Aku bilangnya gitu. Betul. Karena sebelumnya. Maksudnya kan disana gimana sih kita. Maksudnya sebelum aku berangkat banyak masukan. Itu kamu bakal berkeluarga. Kamu gimana cara ngidupin. Istri kamu nanti. Insya Allah nanti anak kamu. Kan temen-temen. Bahkan saudara juga bilang. Itu gimana ntar. Cari rezekinya gimana. Ya niatnya. Sebagai laki-laki bertanggung jawabnya seperti apa kan. Bener. Kalo ngurusin. Nah di Aceh kan juga ngurusin punya keluarga gitu kan. Usaha kan. Gak mungkin dong jarak jauh. Jadi. Ya niatnya untuk menikah dulu. Nikah pasti ada rezekinya. Kan banyak yang bilang. Jadi aku coba dulu ketemuin keluarganya. Ngobrol. Setelah balik ke Aceh mikir-mikir. Alhamdulillah dapat jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan dapat kemudahan. Berarti itu artinya memang. Diri doi. Karena kalo misalnya gak kan. Pasti ada aja lah masalahnya. Betul. Dipersulit lah. Ini lah. Kalo memang bukan judul. Ya pasti Allah gak ngarahin kesini. Betul. Terus. Tapi kan sempet yang ada pro kontra juga. Bukan sih. Pas lagi mau nikah tuh. Kalo masalah di sosmed. Atau di dunia nya. Fans nya Ria Rikis nih. Ada yang pro kontra Vuka. Engga. Wah ini apa. Ya kan itu ame kan. Waktu ingin gak kamu dicua. Kamu kita screenshot yang kita naikin ke IGS. Bukan itu mah. Sebelum kamu pindah. Ini yang udah mau nikah. Oh yang setelah mau nikah. Yang netizen pada gak setuju. Oh iya banyak yang. Yang mau nikah kita. Ya banyak yang bilang sih. Oh ini sempet heboh tuh kan. Sebenernya. 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 Fanbase. Atau misalnya followers. Atau pengikut. Atau. The Richies. Itu tuh sebenernya mungkin kita baik. Gak. Gak salah. Idolanya gak pengen kenapa-napa. Atau ini. Mungkin ini itu segala macem. Cuman balik lagi. Tapi beberapa dari mereka. Mereka paham. Jalan yang aku ambil. Mungkin yang terbaik. Itu. Dan alhamdulillah. Suami. Membuktikan. Kepada keluarga. Karena kan kita. Ngapain ya. Membuktiin capek-capek ke orang banyak. Yang paling penting kan. Ke keluarga ya. Ke keluarga yang. Aku yang mau dinikahin. Gitu-gitu. Jadi. Alhamdulillah. Dia nguatin aku. Kita saling nguatin. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan insya Allah sampai. Maut misahkan. Amin. 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 Terus. Hei cowel-cowel. Gini-gini. Oh iya. Bisa gini-gini. Gue mau nanya. Oh iya. Yang balik lagi. Oh iya. Di rumah aja. Di rumah kurang puas. Lihatnya. Ya udah. Tidak. 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 Kan. Tapi gini kan Rian. Kalo misalnya gue liat kan. Apa yang pertama kali buat lu tuh kayak. Oh she's the one nih. Nih gue riches nih gue yakin banget. Soalnya kan kalo liat tuh konsisten banget tuh. Dari mulai kayak. Apa ngirim-ngirim hadiah sampai akhirnya. Perjalanan dan akhirnya bener-bener nikah. Konsisten gitu. Apa yang membuat lu yakin banget. Sedangkan kalo diliat. Dari sisi. Mungkin ya sekilas. Regis kan. Petakilan apa sih. Petakilan apa ya. Bahasa Indonesia. Iya. Rame lah. Rame gitu kan. Tapi menurut aku itu uniknya. Oh. Itu yang muncul. Itu unik. Tapi untuk pemikiran kesekian. Kalo unik yang petakilan. Tapi jalap kan lucu juga gitu kan. Ya. Yang mungkin aku liat. TikTok kan asik. Misalnya. Lucu aja gemes gitu. Liat. Maksudnya sih. Apalagi liat senyumannya. Apalagi liat senyumannya. Si. Bosa merah gitu dong. Tapi yang bikin. Udah. 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 Tapi yang bikin aku seneng sama dia tuh. Begitu dia ke Aceh tuh. Ya dengan ngeliat. Ya ini anak. Sebenernya. Emang awalnya agak. Kita bisa bilang. Ya. Kita paham lah sombong. Bukan sombong sih. Mungkin karena sibuk. Engga. Kondisinya sibuk. Karena sibuk kamu kondisinya. Aku gak ngobrol doang. Gua netralin. Mungkin pada saat itu. Dengan kesibukannya. Ya dengan sibuknya. Bukan sibuk. Dengan kesibukannya. Jadi sakat-sakat. Udah terspon. Nah tapi setelah ketemu. Makasih om. Setelah ketemu berasa lebih. Ngobrol lebih deket. Gak juga. Iya. Engga. Iya kan. Kita ga ngobrol waktu yang di depan bod itu. Waktu makan lo itu juga. Gak. Waktu di bod. Waktu di bod depan. Gak juga. Waktu kita duduk di bod depan. Itu kan tak. Itu hari awal hari keberapa. Yang waktu kita main sama tim aja abang. Itu hari keberapa. Wah. Iya lah. Hari pertama kan masih nyampe. Itu kan masih disambung. Habis itu makan sedang. Tapi kan aku kan penyelanian dari kita disambung. Kita ke rumah keluarga kamu. Hari keberapa? Malam. Malam kediga. Tutup dulu lah. Oke. Malam kediga bukan. Ke rumah keluarga eh. Eh malam kedua. Masih. Saudara-saudara. Iya maaf. Tapi intinya kan. Prosesnya tuh ga semudah. Yang orang lihat kan. Yang orang taunya kan. Wih tau-tau deket nikah. Gak. Jadi ada proses tadi kayak. Keluarga yang kayak. Ngerasanya kayak. Oh ini sibuk segala macem. Tapi tadi. Yang gue pengen tau kenapa ya. Lu konsisten banget. Yakin gitu. Pertama juga. Setelah ketemu keluarga. Setelah. Kan aku bawa ke rumah itu. Orang tua aku juga. Ngerasa welcome. Welcome banget. Welcome banget dan. Gatau ngerasa yakin aja sama anak-anak. Kayaknya. Baik banget dan pasti. Bakal buat bahagia keluarga aku nanti. Setelah punya anak-anak. Pasti insya Allah. Jadi disitu aku yakin banget. Ini anak juga agamanya baik. Dan juga. Ya yang wajib-wajib juga gak tinggal. Jadi. Itu yang buat. Aku juga bukan sempurna banget. Jadi. Dengan gak kesempurnaan aku nih. Dia yang nutupin. Untuk. Untuk. Tapi. Aku gak bisa loh. Bikin semua orang bahagia. Kita kan bisa buat bareng-bareng. Iya kan om. Aku takut ekspetasi orang itu terlalu tinggi. Kenapa yang mikirin orang sih. Iya sih. Gak kan tadi bilangnya. Dia yang bisa bikin keluarga besar bahagia. Gini. Kepatah dari om-om. Iya silahkan om. Silahkan om. Silahkan om. Silahkan om. Intinya gini. Kalau misalnya. Aku ya. Buat aku pribadi. Yang penting kalian berdua bahagia dulu. Iya. Karena ketika kalian berdua bahagia. Otomatis. Akan terpancar. Dan akan melihat. Orang yang tadinya pun. Mikirnya. Macam-macam. Mikirnya. Dia gak mungkin. Punya pemikiran sendiri. Akhirnya. Akan menerima di saat. Oh. Mereka berdua bahagia. Gue harusnya bahagia juga. Jadi. Menurut aku sih. Kamu bilang tadi. Kita gak bisa bagian semua orang. Gak perlu. Buat aku. Yang penting. Kalian berdua bahagia. Terus. Keluarga intinya bahagia. Itu dia. Masya Allah. Orang tua lah. Emang the best. Kalau ngomong lah. Itu belum bilang. Alkitabwiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaat. Oh. 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 Terus. Terus. Terakhir juga sempat ada ini nih. Keributan-keributan kecil. Apaan? Keributan. Masalah. Kayak kamu mau lahiran cesar. Atau normal. Terus. Oh iya. Itu juga. Kemaren. Sempet rame. Karena kan. Aku kan kepinginannya. Anak pertama nih. Coba normal yuk. Seru kali ya. Gitu lah. Tapi emang kalau cesar gak apa-apa. Itu tuh kemarin rame. Yang waktu olahraga ya. Yang olahraga bukan. Ya aku tuh kalau olahraga sebenernya tuh gak ekstrim om. Aku kalau misalnya survei di temen-temen yang. Survei. Oh. Iya aku survei loh. Aku survei ke temen-temen hamil yang lain. Lihat. Oh jadi banyak ada ibu komplek hamil. Kamu survei? Ya. Ya. Aku survei. Temen-temen yang hamil juga. Temen-temen hamil yang lain. Kayak ada banyak lagi ngumpul. Oh kayak yang hamil. Kita survei. Maksudnya kamu nanya ke temen-temen yang kebutuhan hamil. Iya. Terus aku nanya. Terus aku lihat. Nonton video aku. Lihat-lihat. Aku cari-cari tahu segala macam. Banyak ibu hamil tuh yang ternyata olahraganya lebih berat daripada yang aku lakukan. Betul. Malah ada yang sampai ngangkat beban di hamil gede. Ada yang sampai ini itu dan lain-lain. Nah. Yang aku lakukan itu. Itu mungkin cuma sebagian kecilnya aja. Tapi itu gak kebanyakan sih. Sebagian. Adalah beberapa. Beberapa. Wah. Ntar bayinya meninggal. Ntar gini-gini. Gitu-gini. Soalnya ngebacanya jadi sedih ya. Jadi sedih. Ngomongnya malah kayak ngejatuhin gitu. Iya. Sausnya. Ya kalau sesama umat muslim ya temen semua ya. Saling support gitu. Iya. Tapi. Tapi dengan. Dengan komentar gitu juga gak bikin aku jatoh. Justru aku malah makin semangat. Suami juga alhamdulillah. Support. Ayo kita olahraga hari ini. Ayo kita ngapain oktan. Sampai kemarin. Suami beliin alat oktan. Alat lari juga dibeliin. Sampai. Butuh apalagi ini untuk olahraga. Aku siap. Aku blablabla gitu. Jadi alhamdulillah dapat support. Iya lah. Soalnya. Kan kalau misalnya aku tau. Justru malah dokter menyalankan untuk olahraga kan. Iya. Nah makanya aku bingung. Kenapa sebagian orang bilang. Ibu hamil gak boleh banyak gerak. Aku bingung. Itu memang ada persepsi seperti itu. Di saat kalau 4 bulan pertama. Kalau yang rahimnya yang benar-benar lemah. Iya. Jadi akhirnya terkadang. Daripada-daripada. Betul. Ditakutkan. Mendingan jangan. Nah terus kan aku di Youtube tuh ada konten baby tour. Jadi aku suka datengin temen-temen yang baru melahirkan. Yang punya baby. Oh yang kamu gendong-gendongin ya. Iya yang kamu gendong-gendongin. Nah dari beberapa. Dari semua konten tuh aku belajar. Bahwa memang ternyata. Kondisi ibu hamil tuh beda-beda. Ada yang kondisi hamil katanya. Hamilnya kuat. Hamil kebo. Ya kalau gak salah. Ada yang katanya hamilnya. Kambing. Ayam. Gak ada yang hamilnya lemah. Ada yang katanya mualnya 9 bulan non stop. Iya. Ada yang bilang gak kayak hamil. Gitu gitu. Ada yang kadang-kadang. Temen aku ada. Dia waktu itu pas dia gak ngerasa tau-tau. Eh ternyata pas dicek hamil 3 bulan. Iya. Makanya. Jadi aku belajar bahwa ternyata. Kalau kita banyak bertanya. Kita banyak nonton. Banyak sosialasi. Kita paham bahwa badan ibu hamil kan beda-beda. Dan yang ngerti pun diri kita sendiri. Misal badan aku sakit banget. Ya kali aku olahraga kan gak mungkin. Iya. Misal badan aku kuat banget. Maksudnya aku lemes. Ntar malah sakit badannya gitu gitu. Bahkan dokter juga bilang. Ibu hamil itu bukan orang sakit kan. Iya. Jadi mau apa dibuat. Kalau selagi sanggup ya gak apa-apa. Karena semakin banyak bergerak semakin bagus. Iya betul. Karena memang kan sebenernya berpengaruh juga. Terhadap si janinnya. Kan kayak misalkan ibunya itu jantungnya kita olahraga. Kan juga ngebantu juga. Kalau yang aku tau ya. Bapak pernah kan ya? Waktu saja. Tau banget dia terus. Enggak. Karena soalnya kan aku tuh senang banget belajar. Aku dengerin orang. Senang banget. Jadi memang terkadang kayak misalkan ibu hamil itu kayak yang disarankan olahraga. Malah minimal yoga kan disarankan begitu. Iya. Berenang. Jadi kamu yoga juga? Aku yoga enggak. Enggak. Aku lebih main dulu. Bambang. 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 Enggak sih. Ya paling nge-gym dulunya. Sekarang treadmill aja gitu. Soalnya tadi kan katanya ngajak olahraga. Maksudnya barengan olahraganya. Iya. Jadi kan ada treadmill ada octan. Aku pake octan. Octan tuh apa? Yang sepeda berdiri. Bukan sepeda. Dia kayak lari tapi berdiri. Tapi guees. Enggak kan. Kalo sepeda treadmill kan lari. Oh yang gila sih. Iya kan treadmill kan lari. Octan yang guees tapi berdiri. Enggak guncang. Iya bener. Octan juga bener. Tapi enggak guncang. Dan Alhamdulillah. Ya intinya kan tidak boleh ada hentakan yang aku tahu. Dan enggak jatuh perut bawah. Sebenernya hentakan. Yang jatuh perut bawah itu namanya jatuh. Gak maksudnya perut. Kan ada kalau nyusup ke belakang kan ada om. Maksudnya nyusup ke depan. Jangan sepeda kayak aku. Karena apa Bapak? Enggak. Aku kan lahir gara-gara mamaku nyusup gitu. Langsung dulu aja. Berapa hari kemudian. Itu berapa bulan. Jadi tuh aku harusnya lahir bulan Juli. Lahirnya? Mamaku lagi olahraga pagi. Terus dikejar bebek. Terus sosok bebek. Mamaku jatuh perut duluan. Enggak serius. Prematur berarti gak? Demi Allah. Prematur atau enggak berarti? Berapa bulan lagi? Sebenernya bukan prematur. Cuman hitungannya. Kayak sekarang. Bulan Juli akhirnya. Harusnya bulan Juli. Tiga mingguan lagi. Akhirnya jadi hari itu. Oh iya iya. 37. 37. Ya aku aja sekarang. Aduh aku bilang. Udah kayak gendong tabung gak sih? Aku bilang gitu. Karena aku gak pernah gendut kan. Sebelumnya gini-gini. Nah itu kan. Tapi kan beda. Gemungnya. Kali ini beda. Gemungnya kan. Membawa nyawa. Buah hati. Bahasanya gini. Kamu membawa manusia disitu. Yang akan kamu lahirkan ke dunia. Jadi bukan gendut. Tapi aku tuh senangnya tuh senang banget. Senangnya double. Aduh gak sabar pengen ketemu gitu. Malah kata orang. Kalau aku olahraga. Ini gak sayang sama anaknya gini. Justru aku olahraga karena aku sayang sama anak aku. Gitu. Iya. Kedepannya nih. Kan kamu punya Richies Oficial. Richies Home. Richies TV ya. Bakal ada Richies Family gak? Enggak. Anak aja kita gak mau bikin IG. Soalnya kan ingat tren banget tuh. Orang-orang tuh anak. Bikin IG. Enggak. Kasian. Belum waktunya. Ntar aja kalau udah gede. Jadi untuk kayak kelahiran segala macem gak ada vlog dan lain-lain. Kan ada channel kita. Ada channel orang tuanya. Saya pikir sama sekali juga ternyata. Aduh. Jadi. Jadi exposure-nya ke orang tua. Jadi nanti akan ada. Kan sempat yang nikah banget juga udah bikin live. Lahiran ada live juga? Gak tau ya. Gak mungkin juga. Ya kali. Live di rumah sakit. Oke guys. Tergantung penawaran. Ada ya? Ini juga udah yang nawarin. Seriusan. Ada. Ada yang mau ngomong ini. Wow. Udah. TV. Ada TV. Ada produk. Produk semua. TV juga. Jadi. Maksudnya kita kan juga. Kan belum 37 minggu. Kata dokter kan. Kita tau normal atau setelan 37 minggu. Jadi. Dokter juga belum bisa bilang ini normal atau sesar. Jadi bingung. Iya. Tapi intinya kan. Kamu ikutin jalan aja. Maksudnya go with the flow aja. Kalo ternyata emang disarah ke dokter untuk sesar. Ikut. Iya bener. Soalnya kan. Berhubungan dengan kekuatan dari diri sendiri. Iya. Dari kamunya kan. Pun kalo misalnya turut bilang harus sesar. Oh gak mau ya. Norwalkan gak mungkin. Membahayakan. Karena dokter pasti lebih paham. Iya. Untuk kesehatan anak dan ibu. Iya. Semoga. Kapan tanggal akhirannya? Awal Agustus. Awal Agustus. Awal Agustus. Amin. Ya Allah. Amin. Aku masih bisa split lah. Mau liat. Salto masih bisa split. Jangan. Jangan disini. Jangan. Jangan. Ini gak ada mata. Fansku gak kuat. Mereka gak siap. Untuk menerima hal seperti itu. Aku masih bisa kaki ke atas. Bener. Iya. Ditarik kaki ke atas. Ikut. Jangan bisa jatuh. Itu tadi tekan yang mana? Ini. Semua lancar ya. Amin. Karena diberikan kekuatan juga. buat centrifugees. Yang jaga bayinya. Amin. 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 Amin didoain deh. Amaple GUY. Emangangilnya siapa ya? Oh om. Ga lah. Aku abang. di masa manggil bapaknya abang seferolazim panggil bang demi ya maksudnya ini manggil om Demian siapa? maksud sih bukannya pak D ya? ah gini aja komen di bawah tulang tulang komen aja komen di bawah manggilnya apa? sama karykis kan kalo papa sedikit ada perdebatan komen di bawah komen di bawah iya biasa gitu panggilnya apa ya? tulang aduh hahah kalo meden ga? apa ya? bihun bihun boleh bihun bihun manggilnya apa ya? ntar aku pikirin aja dirumah iya 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 makasih udah mikirin penting banget kayaknya mikirin sama gua ya karena yang kolib sama kita bakal kita jadiin keluarga nantinya insya Allah engga juga maksudnya keluarga jadi saudara lu mendingan sebelum mau ngomong jangan-jangan dulu jadi saudara nanti mau jadi keluarga repot jadi saudara gitu tiga aja dulu ntar matau adik lahiran kolib lagi gimana? adik diajarin sulap eh anak kamu lahiran aku ajak ngundi surat mau jangan aku udah merasakan kerem banget oga ntar si adik bagian gamau terus sambil sulap boi boi ada sulap nih boi gitu ntar gini keluar ibu pas buka beda oke sekarang kita lihat rahasia nyata di permainan sulap bersama Richis terus aku kasih tau ya ini mau pegang ini aku pegang juga jadi sebenernya yang terjadi adalah pada saat kita pegang tisunya seperti ini kan terus disuruh digulung ya kan oh semuanya diambil ya digulung pada saat digulung-gulung ini kan kamu fokus kesana tuh ini kamu sobek nah tapi pura-pura jadi gini pura-pura gulung-gulung padahal disobek terus taro dimana? nah terus ininya yang si bolanya ini kamu pegang sambil pura-pura gulung terus kamu langsung ambil giniin ya keliatan lah enggak dong tangan tuh kan kecil ya harus bisa coba ya nah setelah itu kan ada disini nih diumpetin di jari kan terus kamu bilang yang ini jadi ini dijepit gini yang ini sobek coba ya coba ya coba abis itu ini semua taro kantong kan hilang ayo sekarang om dinian pegang ini gulung-gulung latihan 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 gulung fokusnya kesitu bilang gak fokusnya kesitu enggak pasti dia akan fokus nah gulung gulung dah abis itu tarik tuh kan keliatan gimana caranya jangan keliatan dong kan sulap ih susah banget aku gak minat jadi tipe sulap nanti kamu harus perform di depan sulap nih ini gimana ya udah kan udah udah kamu bikin gitu gini jepet aja terus kamu santai aja terus kamu bilang yang ini nih ujung ini ntar ketauan aku diketawain justru itu tujuan dia diketawain kalau misalnya kamu langsung bisa gak seru yang seru itu ketika yang gak bisanya oke pelaburannya ya om pelaburannya kamu langsung tutupinnya jari tutup oh dia ngumpet di belakang sini oke kamu tarik ujungnya suruh kepel dulu oh kepel tarik ujungnya sobek ini sayangnya ngumpetin eh ini gue bikin gak langsung taruh kantong bilang ya oh kamu taruh kantong gak bicicu kamu tiup huh buka oh aku udah bisa gue bila aku udah bisa tanggil suami aku donng oke bener ya harus perform depan suami kamu oke oke kita panggil suaminya ihihi iiiihihi aku dapet ilmu Gak sabar deh pengen tau, kayak apa sih performenya depan Rian? Bukan salah bukan sihir, ada deh, kamu pasti bangga banget, nanti aku dirumah aku akan coba-coba terus depan kamu Bisa gak? Bisa pasti, silahkan dong Oke, om? Oh om! Tua! Tadi disuruh sama temen juga om Maksudnya temen lo mirip gue om? Enggak gitu, masih teringin tadi Oh iya, ayo Jadi, recis momen selapsa kan recis Oke Keseng ya Aku punya tisu, kamu boleh pegang sayang Aku pegang sayang? Ya Oke Ya Allah Nyamuk nyamuk Nah, kamu giniin Aku giniin Taruh disini Gini? Samain Samain Ini sisanya sayang, aku cintaku Oh sampe abis Gini, enggak 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 setengah aja Nah, masukin lagi dikit Dah Ikutin aku ya Oke Gulung, 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 ikutin Aku gulung Gulung, gulung, terus gulung kecil, gulung kecil Gulung sampe kecil Iya gulung kecil, gulung, gulung, terus Terus sampe ke dalem Gulung, ya gulung, udah gulung, terus terus gulung Nah, habis itu kan ini sisanya nih Potekin 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 Oke Dah habis itu taruh disaku Taruh disaku Yang dipoteknya? Ya Nah Apa? Habis itu tiup Ah itu kan dijigongin Sorry, sorry Disakuin gulung Cuma disaku Cuma disaku Cuma liat dulu Sayang Nah itu dia Oh no Tapi tadi ilang Ya ilang karena kan dari tangan sini pindah kesini Tadi katanya udah pasti berhasil Tengah kamu yang bilang sendiri Kan aku bilang belum muncul berhasil Tadi pas gini-gini Tadi kebingungan gak bang? Enggak, langsung bisa, langsung bisa Enggak, maksudnya Waktu abang kasih tunjuk Jadi harusnya begini, harusnya tadi recis Harusnya gini nih Gini Cepat, cepat, cepat Terus gini tuh Baru Gitu kan Tadi aku gitu kok Gitu kan tadi gitu kok Nah itu tuh gak keliatan Kan tarik Tidak, seharusnya tarik Tadi aku emang ngomong Berarti jangan botek beneran Boteknya gila jatuh Soalnya kamu tadi tuh lebih sibuk begini Kamu dititutup Dia gini kan Pelan-pelan Ini gede banget Aku mikir ngumpetinnya gimana Nah tadi Richa sudah perform Oke Belum bisa sulap Nanti dipraktis lagi Tapi keren banget Memang belum itu sehari juga langsung bisa Tapi yang penting basicnya udah ada ya Keren banget Kita boleh tepuk tangan gak? Boleh tepuk tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sekarang gantian 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 yang perform buat Richis Kamu berarti? Ya aku disinilah Jangan dong Kalo lu disini kesempatnya gak jadi ketawa Oh Selama di belakang di luar dulu Ganteng di luar aku Aku digangguin om-om aku disini aja Enggak Gantian yang ngintip Enggak 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 Ntar ngintip Enggak Bim sahilim ni sama Rian Permainan apa coba? Kita lihat aja deh Oke Rian, tadi kan Riches udah mencoba bermain sulap Ya walaupun memang Belum sempurna banget Tapi oke lah ya Udah dapet lah, bisa dia tiru nanti ke Penek-penekan kita Jadi sebenernya Kenapa gue pengen banget ada permainan Bimsel lebih menyenangkan Sebenernya sekaligus juga untuk Demeriko di rumah yang pengen belajar Bisa belajar sulap, kecil-kecilan Dan harus menggunakan objek-objek atau benda-benda Yang ditemukan sehari-hari Nah, jadi Gue akan tunjukin dulu sulap ke lo Sekali, setelah itu Nanti lo gue ajarin, biar lo tau Kayak, oh gitu efeknya, kalau langsung diajarin Kadang-kadang suka gak kebayang Permainannya gini nih, pake coin Nah, coin ini sebenernya Ini kan ujungnya kan memang bisa dibilang Melingkar ya Pak, gak tajem Jadi, permainan yang nanti Si coin ini, akan gue masukkan Ke sikut Sikut, oke Salah satunya cara untuk dimasukin itu Dia harus di kayak dipanasin dulu Dan biar bisa lebih kayak tajem lah islamnya Jadi digosok-gosok Di paha seperti ini Ini Teken pelan Eh, ya Duh, sorry, sorry Sekali lagi ya Emang harus lebih Yang agak kenceng dikit ya Agak lebih Agak lebih panas ya Iya Kalau digini udah enak Lihat ya Masuk ke dalam itu om Eh om lagi, bang Sorry, sorry Oke Nih, dia ada disini Masih dekat Ngamarin dulu Lalu misalnya mau dikuarin nih Kali gini Tau caranya? Gak tau Gak tau Nah, caranya seperti ini Nanti lu juga coba Pake koin ini ya Koin ini Nah, jadi sebenernya Si koin ini Ditaruhnya di Tentuk belakang Tentuk belakang sini ya Caranya Pada saat kita harus ada namanya Pengkondisian Jadi pada saat kita lagi Gosok-gosok ini Di awal Itu sebenernya kita sedang melakukan Sebuah pengkondisian Supaya mereka fokus Sama apa yang kita lakukan Dan mereka Paham nih Oh, arahnya mau kesini nih Jadi pengkondisian dulu Pengkondisiannya jadi gini Pada saat kita giniin Gosok-gosok-gosok Kasih lihat koinnya Mata kita terjunjuk kesini Terus kita gini-giniin Nah, yang pertama Sengaja digagalin dulu Pura-pura Pura-pura aja Waduh Pura-pura aja gitu Padahal itu pengkondisian bahwa Akan terjadi seperti itu Yang kedua Pada saat kita gosok-gosok Mau pegangnya gini Padahal koinnya di tangan kiri Oh, berarti abis gosok-gosok Gosok-gosok gini ya Nah, bener Tapi matanya harus ke yang kanan Udah gini ya Gini Lihat kesini Yang disini Taruh di Tengkuk Oke Jadi pada saat Tapi sambil gini ya Gini, lihat gini Udah taruh di tengkuk Lalu tangan ini dimanjuin ke depan Diputer sini Biar naik kayak gini Lepas Baru kasih D2-nya Gosong Gosong Terus baru kan pasti dicari tahu kan Oke Bilang, ada disini nih Lihat sini ada disini Pas lagi gini kamu ambil lagi Disini nih Terus baru giniin Tuh turun 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 Ada Oke Pakai yang ini lebih berat Enak poinnya Iya Latihan dulu sekali Ya, coba ya abis Panasin dulu Kedua tangan lebih Menyakinkan ya Panasin Coba taruh pertama Gak murah jatuhin nanti Gak murah jatuhin nanti Gak murah jatuhin nanti Eep, sorry Setelah itu Panasin lagi Coba masukin lagi Ini tangannya gini ya Rapet ya Oke ini dalam sini udah Kosong tangan Yes Nah, kita coba keluarin lagi ya Tapi jadinya ntar disini Iya Terus tarik Oke Gak murah Cepet loh Cepet loh Cepet loh Luar biasa loh Tapi ya Istriku juga Ya semoga aja gak terlalu ini ya Sebenernya semua itu tergantung dari Gimana caranya lu mengarahkannya Karena ketika lu mengarahkannya kemana Dia akan fokusnya kemana Sulap tuh gitu Kalau misalnya Makanya kan matanya lu liatnya kesini Sedangkan tangannya ngapa ngapain kan Ini biar fokusnya kesini nih Kalau misalnya lu nya juga ngeliatnya begini Iya Dia akan terdistract Jadi gini Fokus begitu udah ditaruh Begini aja Masih terus fokus disini Baru hilang Wah hilang Kan sulit cari bingung dong Nah pas lagi dibalik Jangan bilang Jangan muncul disini enggak Oh diem aja ya Lihat lagi nih nih Aku keluarin ya Aku keluarin nih Lihat nih aku mau ambil nih Ini udah diambil Terus Udah begini aja deh Baru dorong Kayak diperes gitu Nah Oke Kita coba Oke Terima kasih guys Sabar dulu ya Sekarang kita dengerin mereka ngobrol lagi Tadi Pas lagi Kan sempet yang di luar kan Gue nanya satu Pertanyaan buat Richis Dan ini mau tanyain gue juga kan Aku boleh dengar? Boleh kan Oh iya Apa sih sebenernya ini tujuan gue hidup tuh apa sih Kayak arti hidupnya buat Rian tuh apa sih Arti hidupnya buat Rian tuh apa sih Arti hidupnya Rian Jalannya sekarang tuh apa sih Pernah Pernah tuh waktu Waktu masih sendiri pernah Mikir sampe Ya gini-gini aja sih Misalnya Ya bangun Kerja Pulang tidur Yang belum ada istri Belum ada apa-apa Untuk sekarang arti hidup aku adalah keluarga Karena apa? Ketika istri aku gak dirumah Aku mikirin terus Dan aku gak tenang Kayak Kayak awal aku pindah ke Jakarta Juga aku mikir Orang tua aku jauh gitu Hmm Di satu sisi aku Lagi mau lanjutin hidup aku nih Jadi aku mikirin arti hidup aku adalah Untuk sekarang Keluarga Istri dan anak aku Kalau gak ada aku Mereka gimana Tapi Kalo disaat istri jauh juga aku mikirin Takut Dia gimana Lagi dimana Lagi sama siapa Dan aman gak Gitu Jadi untuk arti hidup aku sekarang adalah Untuk keluarga Istri dan mungkin calon anaknya juga Ayo Cekil Ya gak Aku kan sering Kamu gimana sih kalo gak balas-balas kayak aku Karena aku jadi khawatir kalo lagi kerja Iya Padahal tadi udah keren Tiba-tiba ribut lagi Gak maksudnya Aku mau buktiin Kamu tumben romantis Maksudnya gak pernah Enak aja gak pernah Gapernah kamu dirumah jarang Enak aja Jarang Enak aja jarang Oke Terima kasih ya Dereka udah nonton Aduh Saya pengen buru-buru pulang nih guys Kamu cuman siapa Tangan kamu Gue tadi kesituar aja Gak kesituar aja Itu kan Mental Gak ada mental-mental Harusnya aranya kesini Yaudah sini Nah Nah Aku yang subscribe banget Iseng-iseng istri nih Hahahaha Silahkan Cheers Sudah siap Oke Puncak kamu lebih keren ya Apa? Puncak kamu lebih bagus ya Lebih keren dong pastinya Kamu pasti berkali-kali coba Enggak dong Tisuh lagi Enggak Oh Tisuh lagi Ini kok lengket ini Tisuh lagi Buka siapa ini? Aku punya subscribe sama kamu Yang barusan aku dapet ilmu Bukan yang kemarin Ini lain lagi Dia punya sulap Nanti ada di channel aku Oh Oke Battle Cepetan Cepetan Tapi kayaknya om Om Demian lagi Bang Bang Demian pasti Pasti lebih cepet nangkep Apa buru nanti aku mau fokusin Oke Ini subscribe kamu dua ya Aku punya koin Penonton agresif ini baru tau gue Emang gini Punya koin Iya Tunggu diom Aku panasin nih Tadinya aku mau taro kesini Biar kita lebih mudah masukin koinnya Maka harus dipanasiin biar enak masuknya Iya gak sayang Amigo sayang Oh iya Amigo ya Cepet Ini kan enak masuknya dipanasin dulu Iya kan Nah Ini aku panasin Bismillahirrohmanirrohim Iya itu celana baru loh Kamu bisa kalo rusak aku-aku lagi yang cariin Iya Kan bisa cari lagi nanti Ya Allah saya Itu masih ada gak koinnya disitu Masih dong Oh iya 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 Aku cuma masukin ya Bentar sayang Kamu gak boleh gitu dong Iya Aku masih kedalam tulang aku Itu jatoh Hah Sekali lagi Sekali lagi Gagal kan berarti Gakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak gak ada lah aku coba masukin pasti disini ehh kok ini disini gak pas disitu nah di paha gak ada oh ini disini astagfirullahaladzim eh selalu dia keluarin dong kamu duduk dulu tapi gak ada kamu duduk aku coba keluarin lagi ya aduh coba pegang berasa gak disini gak mau coba pegang aja ada gak? ada dong ini bulatan disini gak oke ini aku coba keluarin ya susah banget yang naik atas beneran naik atas nih coba pegang di atas nih berasa berasa gak? masa gak sih aduh sakit banget oh disimpen disini enggak gini lah tadi kan aku udah gini gini ayang tadi udah gini depan kamu lo boleh kita puter balik? puter balik ada gak di tangan aku? ini rekamannya emang gak ada sayang coba ulang-ulang ya gak boleh gitu berhasil gak? ulang dulu nanti kan bisa di rumah diajarin nanti di rumah aku ajarin jangan katain bagus gak? bagus tapi aku liat lagi sekarang nambahinmu selup lagi gimana bang? 10 hari kemudian gak bisa dong udah berhasil nanti di rumah aku mami tidur di bawah ya jangan dong oke oke thank you jangan lupa thank you the miracle udah nonton episode Richis sama Maria dan congratulations buat Richis atas kelahiran baby R nya semoga sehat selalu dan juga menjadi anak yang dibagakan oleh kedua orang tuanya jangan lupa sampai ketemu lagi di bubble talk selanjutnya bye